Pemirsa warga terdampak proyek Tol Cisumdawu atau Cilenyi Sumedang Dawan keluhkan pembayaran ganti rugi yang belum mereka terima sampai saat ini. Selain belum mendapatkan ganti rugi, warga juga keluhkan alat berat yang sudah beroperasi di dekat rumah mereka sehingga mengganggu aktivitas. Pengerjaan proyek Tol Cisumdawu yang saat ini terus dilakukan masih banyak menyisakan permasalahan bagi warga yang terdampak. Permasalahan demi permasalahan yang timbul saat ini masih seputaran ganti rugi lahan bagi warga yang terdampak. Seperti di desa Cibereye, Dusun Cidempet, Kecematan Conggeang, Sumedang, masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi akibatlah hanya terkena jalur Tol Cisumdawu. Ruhiat seorang warga menuturkan bahwa dirinya sudah lebih setahun mengajukan pendaftaran untuk mengklaim pembayaran ganti rugi kepada pemerintah. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan ataupun kabar terkait ganti rugi atas lahan miliknya yang terkena dampak Tol Cisumdawu tersebut. Saya juga nggak tahu yang jadi hambatan. Itu kenapa gitu kan sedangkan saya resumo itu di desa Cibereye, itu paling pertama. Tapi kenapa kok sampai detik ini hari ini belum juga saya. Apa yang jadi hambatan saya juga nggak ngerti itu. Itu belum ada tanggapan atau gimana Pak? Saya pernah nanya, waktu itu pas ada UGR di Kecamatan, saya minta ke Kecamatan itu dipasilitasi saya untuk bertanya ke BPN. Jawabannya itu dia bilang, hanya sudah di Elman aja. Tapi Elman nggak ada. Sama halnya dengan Didin, dirinya bersama keluarga masih tetap bertahan di rumahnya, meskipun sebagian lahan miliknya sudah digerap alat berat. Dan bahkan listrik untuk penerangan di rumahnya pun, Didin terpaksa harus meminta ke tetangganya agar mendapat penerangan karena aliran listrik ke rumahnya sudah diputus. Pak, sampai saat ini pembayaran ganti rugi belum diterima sama Bapak ya? Belum. Belum ya? Itu janjinya dari pihak pemerintah itu kapan Pak sebenarnya Pak? Dulu ada 4 Juli kalau nggak salah. Juli tahun berapa Pak? Tahun sekarang. Tahun sekarang. Ruhiat dan Didin adalah sebagian warga atau orang terkena dampak OTD yang hanya bisa menunggu keseriusan pemerintah dan pihak yang bersangkutan dalam penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan miliknya. Mewakili warga OTD lainnya yang haknya belum dibayar pemerintah, Ruhiat dan Didin berharap pemerintah bisa lebih cepat tanggap dengan kondisi para warga OTD sekarang. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV